Terima kasih telah menonton Bercerita salah satu film bela diri Tiongkok yang sangat legend dirilis pada tahun 2008 Pasti sudah banyak dari kalian yang pernah nonton bukan? Film ini bercerita tentang seorang pria Grandmaster Wing Chun ternama Yang harus melawan penjajahan Jepang melalui bela dirinya Bagaimana keseruannya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok pemain film ini? Langsung saja ini dia Ip Man 1 Pada tahun 1935 terdapat sebuah kota yang bernama Fosan di negara Tiongkok Fosan sangat terkenal akan seni bela dirinya dan merupakan titik temu banyak perguruan di wilayah selatan Tiongkok Masyarakat di sana cukup makmur dan juga menjalankan ilmu bela diri sebagai hobi Setelah festival bela diri di alun-alun kota Fosan Seorang guru bela diri bernama Liu Silaturahmi ke rumah Ip Man untuk berlatih dengannya Selain karena baru mendirikan sekolah bela diri di Fosan Liu juga penasaran dengan kemampuan Ip Man sebagai pakar Wing Chun Saking niatnya Liu berkata Tetapi Ip Man ingin selesai makan malam dengan keluarganya Sebagai orang yang bijak dan rendah hati Ip Man pun mengajak Liu ikut makan dan itu membuat istrinya Jong agak kesal Karena dirasa mengganggu waktu keluarga Setelah selesai makan Ip Man dan Liu pun akhirnya latih tanding satu lawan satu Terima kasih telah menonton Dan akhirnya Liu pun kalah Sebelum pamit Liu berpesan pada Ip Man agar tidak memberitahukan kepada orang-orang tentang duel tersebut ke siapapun Ip Man juga sangat mengerti maksud dari Liu Tapi ternyata pertarungan mereka ditonton oleh seorang anak bernama Yuan yang sedang mengambil layangannya yang putus di pohon Dan menceritakan duel tersebut Setelah itu mereka semua menanyakan pertarungan tersebut ke gurunya Wah jelas Liu langsung emosi dan akan membuat perhitungan dengan Yuan di restoran Meskipun Lan sebagai kakaknya Yuan berusaha melerai mereka tapi Liu masih tidak terima Yuan juga malah memperkerusaha sana dengan membenarkan apa yang dia lihat dan menantang Liu untuk tanding ulang melawan Ip Man di depan semua orang Kebetulan Ip Man juga ada di restoran tersebut karena sedang ditawari bisnis oleh temannya Ip Man pun kebingungan melihat keributan yang terjadi dan Lan memaksa adiknya Yuan untuk minta maaf Karena berita kekalahan seperti itu tidak patut untuk disebarkan Sampai akhirnya Lan melorotkan celana Yuan agar dia tahu seperti apa rasanya malu di depan umum Dan sejak saat itu Yuan pun semakin benci dengan kakaknya Tak lama kemudian datanglah kapten polisi kota Fosan bernama Li Yang memberikan ultimatum untuk menangkap siapapun yang berani membuat masalah di area tugasnya Dengan arogannya ia mengacungkan pistolnya sambil mengatakan Sekarang zamannya senjata bukan berkelahi dengan seni bela diri Lagi-lagi dengan bijaknya Ip Man menghadapi Li tanpa kekerasan Lalu Ip Man juga mentraktir minum-minum di restoran itu untuk mencairkan suasana Setelah insiden tersebut Ip Man setuju kerjasama dengan Kuat Dan memberikannya modal untuk membangun pabrik kafas di Fosan Sementara anaknya sedang menggambar sambil ditemani oleh ibunya Ip Man malah lanjut asyik ngobrol-ngobrol dengan Li yang ingin menunjukkan jurus barunya Ip Man pun berusaha meladini Liu sewajarnya Dan sparing tersebut ditonton murid-murid bela diri lainnya Saking asyiknya berantem Ip Man tidak menggubis anaknya yang menunjukkan hasil gambarnya Jelas melihat itu, Xiong semakin marah dia menegur Ip Man Liu dan juga murid-murid yang menonton pertarungan Keesokan harinya, kota Fosan kedatangan komplotan geng dari utara dengan ketuanya yaitu Jim Dia berniat mengalahkan semua guru bela diri dan membuka sekolahnya sendiri di sana Jim yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata berhasil mengalahkan guru-guru bela diri Fosan dengan mudahnya Bahkan Liu pun dapat ditumbangkan olehnya Terima kasih telah menonton! WahAnd semakin Sehingga Per recycling J 24 Outro Kamu ingin menangkut saya? Terus, Lio-sus. Terus, Lio-sus. Terus, Lio-sus. Di saat yang sabah, Ip Man dikabari oleh Lan tentang pertarungan Jim. Meskipun sangat ingin mengecek situasi tersebut, tapi Ip Man mengurungkan niatnya karena teringat perkataan istrinya dan ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Terus, Lio-sus. Dengan sombongnya, Jim merasa dirinya adalah orang yang paling jago di Fosan Dan tidak ada yang dapat menandinginya Sampai akhirnya, dia diberitahu tentang keberadaan Ip Man oleh abang tukan mie ayam Mendengar itu, Jim pun menghentikan makannya dan gercep otw ke rumah Ip Man Banyak penduduk Fosan beserta murid-murid bela diri berbondong-bondong mengikutinya Karena penasaran dengan pertarungan tersebut Tanpa basa-basi, Jim langsung mendobrak pagar rumah Ip Man dan menantangnya berduel Karena teringat dengan perkataan istrinya Xiong Dengan tetap tenang, Ip Man hanya mengusir mereka Tapi Jim terus memaksa dan malah mengintimidasi Ip Man di depan istrinya Mendengar suaminya dirembahkan seperti itu, Xiong mengizinkan Ip Man untuk melawannya Tapi dengan satu syarat, jangan sampai ada perabotan di sana yang hancur Di antara kerumunan orang, Kapten Lee juga ikut datang ke sana Bukan untuk melerai mereka, tapi kali ini dia meminta Ip Man memenangkan pertarungan tersebut Lalu akhirnya, duel antara Ip Man dan Jim pun dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya pertarungannya, Xiong mendengar suara fast dan cangkir-cangkir pecah Xiong menyuruh John untuk mengingatkan Ip Man agar tidak menghancurkan barang lebih banyak Jim pun berjanji akan membayar ganti rugi setiap barang yang pecah Lalu pertarungan pun dilanjutkan Pak! Mama! Pak! Tuan! Pak! 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 Dan belum ada satu pun serangan yang berhasil mengenai Ip Man Dengan putus asanya, Jim curang dengan menggunakan golok Cina Jumbo-nya Tapi itu bukan masalah besar bagi Ip Man yang hanya menggunakan seonggok kemocek Sampai akhirnya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Setelah memenangkan pertarungan, para penduduk kota berterima kasih kepada Ip Man Dengan memberikan hadiah-hadiah termasuk fast gratisan untuk mengganti perabotan miliknya yang hancur Ketika sampai di rumah, sudah banyak orang-orang yang memenuhi rumah Ip Man untuk berguru ilmu bela diri Min Chun Tapi Ip Man sendiri masih belum ingin membuka sekolah bela diri Tiba-tiba Singkat cerita, pada 7 Juli 1937 terjadi insiden jembatan Marco Polo Dimana Jepang menyerbu Tiongkok dan merampas mata pencaharian masyarakat Termasuk kota Fosan yang berhasil dikuasai Jepang Pada tahun 1938, kota yang awalnya begitu makmur berubah 180 derajat akibat peperangan Bangunan dan infrastruktur hancur di mana-mana dan warga kelaparan Begitu juga dengan populasi kota yang menyusut dari 300 ribu menjadi 70 ribu jiwa Rumah Ip Man juga telah disita untuk markas tentara Jepang Mereka bertiga akhirnya tinggal di sebuah bangunan kosong dengan serba berkekurangan Bahkan Ip Man harus menjual banyak barang-barang berharganya demi sesuap nasi Sahabatnya sempat bertemu dengan Ip Man dan mengajaknya ke pabrik kapas miliknya Dan juga menjanjikan 10% keuntungan pabrik Karena sebelumnya Ip Man sudah berinvestasi pada perusahaannya Tapi meskipun hidupnya sangat sulit, Ip Man menolak tawarannya Karena dia tahu kondisi ekonomi Fosan sedang hancur Keuntungan 10% yang dia peroleh pasti akan memberatkan perusahaan milik Wan Selain itu, Ip Man juga tidak ingin berhutang bodi dengan siapapun Tunggu Sekiranya, Kok bueno dan makan, ia takutkan bapak sepatu Tepang ini, pasti duduk Jadi ini Alexa, ini perlukan Kau, saya sepatке dan makan Sekiranya ada sebab sedangnya Kau sekarang mereka akan makan Masaannya atau pindah Kau jatuh dia hei Sama-samaan keu-kau jatuh Siapa yang資料, kebibadian Sama-sama Saat sedang Kau jatuh Kau jatuh Karena istrinya Jung jatuh sakit akibat kekurangan makanan, Ip Men yang sudah tidak punya harta memutuskan mencari pekerjaan. Masalahnya pekerjaan sangat sulit didapatkan, karena situasi perang memaksa semua orang berbondong-bondong mencari pekerjaan. Tapi untungnya, Ip Men dikenal oleh satu pengusaha pabrik pertambangan batu bara, dan diterima sebagai kulit pasir di pabriknya. Pengusaha tersebut juga mempekerjakan guru-guru serta murid bela diri lainnya di kota Fosan. Dan di sana, Ip Men bertemu dengan teman-teman bela dirinya, termasuk... Ketika jam istirahat, Ip Men makan sambil ngobrol-ngobrol dengan Lan. Dan Liu memberikan sebagian ubi miliknya karena prihatin dengan kondisi istri dan anak Ip Men. Lan pun mengatakan jika dia belum pernah bertemu dengan adiknya Yuan sejak dia pergi. Lalu Lan panik karena kehilangan kotak berharganya entah apa isinya. Tak lama kemudian, datanglah para tentara Jepang, yaitu Kolonel Suharto beserta ajudan-ajudannya dan juga Kapten Polisili sebagai penerjemah saat itu. Pihak Jepang membutuhkan para pekerja yang ingin berduel bela diri dengan tentara Jepang. Dan yang menang dijanjikan mendapatkan satu karung beras. Jelas langsung banyak pekerja yang mau, termasuk Lin. Sedangkan Ip Men sebagai ahli Wing Chun belum yakin dengan janji pasukan Jepang dan enggan mengikuti pertarungan tersebut. Di tempat pertarungan atau kita sebut saja Dojo, terlihat Li yang sedang berduel dengan salah satu tentara Jepang. Pertarungan tersebut ditonton oleh Kolonel Wan dan juga Jendral Miura. Dengan kemampuan kumpunya, Liu berhasil mengalahkan petarung karate tersebut dan mendapatkan satu karung beras yang kira-kira hanya sekilo-sekilo doang. Melihat pertarungan yang begitu sengit, Jendral Miura pun tertarik untuk ikut bertarung dan meminta tiga orang Tiongkok sekaligus untuk melawan dirinya. Mereka semua tetap dihadiahi beras meskipun nantinya kalah. Lin dan dua orang lainnya pun terpilih untuk melawan Miura. Dan pertarungan tiga lawan satu pun akhirnya dimulai. Meski melawan tiga orang sekaligus, Miura yang kemampuan karetanya enggak kaleng-kaleng dapat mengalahkan mereka dengan mudahnya. Mereka pun menyerah kecuali Lan yang masih terus bangkit meskipun sudah dijatuhkan berkali-kali bahkan sampai batuk darah. Itu karena Lan teringat dengan segala perlakuan pasukan Jepang terhadap negaranya. Jepang terhadap negaranya. Keesokan harinya tanpa sengaja, Itman menemukan kotak berharga mili Lan. Ketika sedang bekerja, dia pun mengantonginya. Dan teringat jika kemarin mengikuti pertandingan di dojo melawan pasukan Jepang. Itman mencari Lan di pertambangan dan menanyakan ke pekerja lainnya. Tapi tak ada satu orang pun yang melihat Lan. Tak lama kemudian, Lan kembali datang untuk mengajak pekerja-pekerja menikuti pertandingan lagi. Dan Itman yang merasa khawatir dengan kondisi Lan menanyakan. Tapi karena Lan tidak menggubrisnya, Itman pun bersedia ikut pertandingan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di dojo, Itman melihat Lan yang baru selesai bertarung dan diberikan beras. Liu yang masih belum puas meminta bertanding lagi, tapi kali ini melawan tiga orang sekaligus. Miura pun memperbolehkannya dan pertandingan kembali dilanjutkan. Tapi sayangnya Lan terlalu berambisi, kalah telat dan akhirnya menyerah. Tiga tentara Jepang pun menghentikan pertarungan dan keluar dari arena. Tapi ketika Lan mengambil berasa yang tadi tiba-tiba... Wan menembak Lan karena gak suka dia ngambil beras, padahal sudah kalah. Itman sangat geram melihat Lan yang mati ditembak begitu saja. Itman pun akhirnya mengerti jika Lan juga bertarung hingga meninggal di dojo tersebut. Dengan lantangnya, Itman memaksa buka gerbang untuk mengikuti pertandingan dan menantang 10 orang sekaligus. Meskipun Itman sudah terkenal di Fosang, tapi tidak ada satupun pihak Jepang yang tahu dan menganggap Itman hanyalah rakyat Tiongkok biasa. Miora pun langsung mengutus 10 tentara terbaiknya melawan Itman. Dan pertandingan tanpa belas kasihan pun dimulai. Kali ini Itman tidak pernah hantikan. 10 tentara Jepang tidak bisa menandingi amukan mincun miliknya. Kaki dan tangan mereka dipatahkan, bahkan beberapa lawannya dibuat tewas. Terima kasih. Setelah itu Ip Man langsung meninggalkan arena tanpa mengambil hadiah beras yang berkarung-karung Dan hanya pergi membawa ubi pemberian Liu, juga beras yang terkena darahnya Liu Ip Man pun mengatakan jika dirinya bertarung bukan untuk beras Namun untuk membalas dandam kematian orang-orang Tiongkok termasuk Liu dan Lan Setelah itu Ip Man memberikan karung beras berdarah ke keluarga Liu Dan mereka hanya bisa menangis mengetahui Liu telah meninggal dunia Lalu ketika Liu mendatangi Ip Man, dia langsung ditampar dan mengatakan jika Liu adalah seorang pengkhianat yang tidak punya harga diri Karena melihat bang saya sendiri dipukul hingga mati Sesampainya di rumah, Ip Man tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi kesedihan di depan istri dan anaknya Lalu menyampaikan amanah ubi pemberian Lan kepada istrinya Ip Man yang masih merasa terpukul dengan kematian kedua sahabatnya tersadar Jika kemampuan Wing Chunnya belum cukup untuk memperbaiki keadaan di situasi perang seperti itu Sebagai istri, Shen yang masih tetap setia sangat mengerti kondisi yang serba kesulitan Dia mengobati luka di tangan Ip Man dan Shen mengingatkannya untuk selalu semangat dalam menjalani situasi seperti ini Di lain tempat, Jim bersama geng banditnya membegal kendaraan pabrik kapas milik Wak Sesampainya di pabrik, Jim memaksa Yuan membeli barang-barang yang dirampasnya dari mobil tadi Tapi Wak tidak bisa memberikan uang karena belum ada baju yang terjual sedikitpun Jim dan kawan-kawan langsung menyiksanya dan sempat memberi pelajaran ke anak-anak yang berusaha melawan mereka Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Jim memberikan tenggang waktu untuk mendapatkan uang tersebut dan akhirnya pergi dari sana Lalu tak lama kemudian Ip Man datang setelah dibinta bantuan oleh Green untuk mengajarkan mereka winchun Dan mempertahankan diri sebelum perang Ip Man selalu menolak mengajarkan winchun ke orang lain Tapi menurutnya kali ini adalah saat yang tepat bagi Ip Man melakukan sesuatu untuk negaranya Di tengah kacau nya situasi perang Ip Man pun akhirnya menerima permintaannya dan mulai mengajarkan bela diri winchun ke semua pekerja pabrik Ketika sedang bermain petak umpet dengan anaknya Shen dan teman-temannya Ip Man kedatangan Lee dan juga tiga tentara Jepang termasuk Kolonel Wang Mereka menginginkan Ip Man untuk kembali bertarung di Dojo melawan Miura Tapi bukan hanya itu dengan brengseknya satu yang melihat kecantikan Shen berusaha mendekatinya Ip Man langsung melumpuhkan mereka bertiga Karena kediaman Ip Man sudah diketahui dan pihak musuh bisa sewaktu-waktu membahayakan mereka Lee mempersilahkan keluarga Ip Man untuk tinggal di rumahnya Keesokan harinya komplotan Jim kembali Datang ke pabrik Wang untuk menanggih uang Tapi kali ini para pekerja pabrik tidak pasrah dan ikhlas seperti sebelumnya Mereka menolak memberikan uang Juga melawan Jim dan gengnya dengan bela diri winchun Tak lama kemudian Ip Man juga datang membantu melawan mereka Kerusuhan pun berhenti sejenak karena Jim tidak mau melawannya Satu lawan satu secara langsung karena sudah jelas pasti kalah Dengan pengecutnya mereka semua mengeroyok Ip Man menggunakan senjata Tapi itu masih belum cukup untuk melukai Ip Man Sebelah Sebelah Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam harinya pasukan Jepang mendatangi pabrik kapas dan mencari Ip Man. Di sana para pekerja ditodong senapan. Begitu juga dengan kuat yang dihajar oleh Wan. Tak lama kemudian, Ip Man pun datang dan langsung menyerahkan diri agar tidak ada lagi para pekerja yang terluka. Miura pun berjanji akan melepaskannya dengan syarat Ip Man harus mengajari Wing Chun rakyat Jepang dan harus setia dibawa ke kaisaran Jepang. Ya, jelas Ip Man tidak sudi membantu Jepang apapun alasannya dan malah menantang Miura berduel dengannya. Untuk menjaga kehormatan ditantang di depan umum, seperti itu Miura menerimanya dan menyekap Ip Man di penjara. Sebelum dibawa pergi, Ip Man meminta kuat untuk menyelamatkan keluarganya. Sesuai permintaan Ip Man, Yuan pun membawa Sheng beserta anaknya Jun pergi dari Fosan ke Hong Kong. Sedangkan di penjara, Miura menjamu Ip Man dengan makanan 4 sehat 5 sempurna yang sangat mewah. Sebagai orang Jepang yang menjunjung tinggi kehormatan, Miura menganggap Ip Man sebagai lawan yang sepadan dengannya. Miura menganggap Ip Man sebagai lawan yang sepadan dengannya dan akan mengadakan pertandingan secara adil di depan semua orang. Tapi Ip Man malah menolak makanan itu dengan haus. Arena pertarungan telah dipersiapkan. Beberapa akses menuju ke sana sudah ditutup dan masyarakat Fosan telah memenuhi arena untuk melihat pertandingan antara Ip Man dan Miura. Telah kemudian Ip Man pun datang dengan penjagaan ketat dan naik ke atas arena. Usut punya usut, ternyata di malam sebelumnya Wan mengancam akan membunuh Ip Man jika dia memenangkan pertandingan. Dan Wan tidak peduli dengan keadilan yang disampaikan oleh Jenderal Miura. Mendengar itu, Ip Man hanya tersenyum. Karena yang terpenting baginya saat ini adalah menunjukkan semangat bela diri Cina, yaitu kebajikan. Miura sudah bersiap untuk melawannya dan akhirnya duel antara Ip Man dan Miura pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Meskipun sempat terpental beberapa kali, tapi Ip Man masih dapat bertahan. Tidak keluar dari arena hingga akhirnya berhasil menumbangkan Miura. Dengan penyaran di banyak titik vitalnya, terlihat masyarakat Fosan yang begitu bangga dengan kemenangan Ip Man atas Miura. Terima kasih telah menonton! Sebagai simbol perlawanan atas Jepang di kerumunan orang-orang, Changsun beserta Kuan ternyata kembali untuk melihat kondisi Ip Man. Akan tetapi kebahagiaan mereka berubah menjadi tangis dan amarah karena tiba-tiba... Untungnya Ip Man masih tersadar karena Wan didorong oleh Li hingga tembakannya meleset mengenai bahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu Ip Man dan keluarganya akhirnya pergi mengusir ke Hong Kong bersama. Ip Man dengan genggam mantangannya berhasil mempersatukan rakyat Tiongkok. Sampai akhirnya perlawanan Jepang terhadap Tiongkok berakhir. Pada 15 Agustus 1948, Jepang menyerah tanpa syarat dan menutup perang yang telah berkecamuk selama 8 tahun tersebut. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa guys pada video-video 99% Movie selanjutnya. Thanks for watching dan tetap semangat!